Halo Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan step up pada mobil khususnya ini untuk Daihatsu Taruna Step up ini bisa kita dapatkan di toko online dengan harga 25-30 ribu rupiah teman-teman Pertama kita siapkan full meter digital seperti ini teman-teman Untuk mengukur output yang kita butuhkan di mobil kita Untuk output bisa disetel sesuai kehendak kita Namun jangan terlalu besar juga karena takutnya akan merusak komponen di mobil kita Untuk kendaraan pada umumnya di output 14, sekian Namun ini nantinya akan saya setel di 15,5V sesuai dengan permintaan penggunanya Sebenarnya menurut saya fungsi utama dari step up ini Bukan hanya untuk menaikkan tegangan agar pengapian lebih bagus Tetapi lebih ke penyetabil teman-teman Jadi berapapun input yang masuk ke step up Setap outputnya tetap stabil di angka yang kita setel atau yang kita inginkan Di sini diperhatikan untuk penyambungan kabelnya Ada 4 pin input ground, groundnya 2 dan output 1 Nanti groundnya kita pakai salah satu saja teman-teman Tidak perlu dua-duanya kita kasih ground Untuk mobil-mobil tua sejenis Dehatsutaruna yang kita pakai Atau mobil-mobil lain yang sudah tua Saya rasa alat ini sangat penting teman-teman Karena selain biasanya alternatornya sudah mulai lemah Terus kabel-kabelnya sudah mulai tua Otomatis nilai tahanannya juga lebih tinggi Jadi alat ini sangat penting untuk penyetabil input ke coil Agar pengapian tetap stabil Karena pengalaman ada teman kita yang pakai taruna Karena dia bermasalah di tarian seperti kehabisan bensin itu teman-teman Pengapian kurang bagus sepertinya dari kabel-kabelnya Setelah dipasangi alat ini Alhamdulillah bisa sembuh Karena diduga karena kabelnya yang mulai kurang bagus untuk mengantarkan listrik Di sini sudah saya pasangkan kabel ke terminalnya masing-masing teman-teman Yang kabel hitam itu untuk outputnya nanti Jadi kabel putih untuk groundnya dan kabel kuning untuk inputnya Jadi yang tengah yang ground kita pakai salah satu Kemudian ini saya coba menggunakan formator dengan cara menggabungkan Positif power supply di input Terus negatifnya ke ground step up Dan ke negatif Foldit voltmeter digital ini Kita coba ketika kita baru beli Biasanya ada di angka 20an Ya seperti ini 22 volt Ini terlalu tinggi saya rasa untuk kendaraan Karena bisa menyebabkan kerusakan Mungkin pada coil atau sama yang lain Jadi kita harus menyetelnya Dengan cara memutar potensio yang ada di belakang Ini dia potensiunya kecil Kita putar Agar fold outputnya turun Kita putar ke kiri pelan-pelan Sampai di angka yang kita inginkan Mulanya saya setel di angka 20an 14,5 volt Namun standarnya minta ditambah di angka 15,5 volt Saya rasa untuk angka segini masih aman teman-teman Karena banyak teman-teman yang lain Pasang di angka segini itu Bahkan sampai 17 volt Kemudian ini sudah terinstalasi teman-teman Di belakang kotak barang Di sebelah supir itu Ini yang putih menuju ke ground Langsung saya dapatkan bodi mobil Coil yang hitam dan kuning Dia keluar di bagian mesin Ini dia Jadi kita potong salah satu kabel Yang menuju ke coil teman-teman Yaitu kabel yang positif Untuk daya sutaruna Yang karbu seperti ini Yang positif adalah yang warna putih Kita potong menjadi dua bagian Yang jalur masuk Dia menuju ke input step up Di sini yang warna kuning Terus yang outputnya Dia disambungkan ke kabel potongan Yang satunya Yang menuju ke coil teman-teman Oke teman-teman Demikian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf Apabila ada video-videonya Yang kurang jelas Karena perekamannya pada malam hari Dan pemasangannya pada malam hari Jadi pada dasarnya step up ini Untuk memperbesar daya yang masuk ke coil Sehingga api yang keluar dari busi Atau pengapian itu lebih kuat Lebih besar Dan bisa membuat pengapian lebih sempurna Selain itu Kegunaan step up ini adalah Untuk penyetabil daya atau voltase Sehingga pengapian tetap sempurna Dalam keadaan apapun Jika teman-teman ingin membuktikan Silahkan gunakan 2 voltm DC Yang satu disambungkan ke output Dan yang satu disambungkan ke input Ketika semua alat atau komponen pada mobil Di on kan Apakah ada perbedaan voltase input dan outputnya Biasanya untuk inputnya akan turun Di angka 13 Atau bahkan sampai ke 12 volt Tetapi untuk outputnya akan turun Paling tidak cuma 0,0 volt Seperti itu teman-teman Oke See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax